Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi keantri akan berbagi tutorial Cara mengubah opsi sesi facebook permanen Setujui masuk komputer lain dan opsi sesi facebook permanen Unggah tanda pengenal berfoto Seperti yang kita ketahui bahwa untuk opsi sesi facebook permanen Setujui masuk komputer lain dan unggah tanda pengenal berfoto Kadang kita akan terkendala karena tidak adanya Alat ataupun bahan untuk menyelesaikan opsi tersebut Maka dari itu untuk jalan satu-satunya adalah Kita harus mengubah opsinya Ke opsi yang bisa kita selesaikan Untuk memulihkan akun tersebut Misalnya ke opsi Kirim kode ke email ataupun kirim kode ke nomor telepon Ataupun kita bisa mengubah ke tebak tanggal lahir Seperti biasa saya dalam membuat tutorial ini Saya menggunakan akun milik penonton Ini adalah riwayat chat antara saya Dengan si pemilik akun tersebut Sebelumnya dia pernah DM ke instagram saya Sebelum instagram saya terkena non aktif Namun berhubung saya tidak membuat instagram lagi Maka si pemilik akun mengontak saya Melalui jalur fanspage sahabat country Dalam chat tersebut Dia menanyakan perihal akunnya Kemudian saya jawab dan menyuruh dia Untuk mengirim data ulang Karena tentunya saya tidak mengenali satu persatu Setiap orang yang mengirim akun melalui instagram saya Yang sudah terkena non aktif Setelah si pemilik akun Mengirimkan data ulang ke fanspage sahabat country Kemudian saya tanyakan lagi Apakah emailnya aman Kemudian si pemilik akun pun menjawab 100% aman Di samping itu saya juga tanyakan Tentang operator yang dia gunakan Sebelum terkena sesi Kemudian si pemilik akun pun menjawab Katanya dia menggunakan telkomsel Dan untuk opsi sesinya Dia mengatakan katanya Sesi UTP Ataupun unggah tanda pengenal berfoto Namun dia disini tidak menyertakan Screenshot dari opsi tersebut Dia hanya mengatakan katanya Sesi UTP Setelah saya mengetahui data Dan riwayat akun tersebut Maka saya mulai akan melakukan Proses tahap awal Disini untuk tahap awal Saya akan memastikan bahwa Untuk kartu yang saya gunakan Sama dengan kartu yang dia gunakan Sebelum terkena sesi Karena si pemilik akun mengatakan Bahwa dia menggunakan telkomsel Maka saya akan memastikan terlebih dahulu Bahwa untuk sambungan internet saya Juga menggunakan telkomsel Disini saya akan cek Untuk koneksi internetnya Apakah sudah menggunakan telkomsel Ataupun belum Ternyata disini sudah menggunakan telkomsel Yang berada di SIM 2 Setelah kita memastikan Bahwa kita menggunakan kartu SIM yang sama Maka kita mulai saja untuk melakukan Proses awal Untuk melakukan proses awal Kita gunakan aplikasi Google Chrome Disini kita buka saja aplikasi Google Chrome Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook Dan kita gunakan untuk login ke akun Facebook Yang sedang terkena sesi tersebut Seperti pada login biasanya Disini kita masukkan email dan zantinya Kemudian kita klik tombol masuk Maka tentunya kita akan diarahkan ke halaman checkpoint Oke sebelum saya melanjutkan Saya ingin mengingatkan pada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah membuka Bengkel sesi Facebook berbayar Jika ada seseorang yang mengaku Mengatasi namakan Kang Tri Dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar Maka saya pastikan Dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Kalian wajib berhati-hati Agar kalian tidak ketinggalan update kabar Dari channel Kang Tri Ataupun tutorial dari channel Kang Tri Kalian silakan subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar setiap Kang Tri update Kalian akan menerima notifikasi dari Youtube Kalian jangan khawatir bahwa untuk subscribe itu gratis Namun khusus bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership channel Kang Tri Dan tentunya kalian akan memperoleh keistimewaan Yang berbeda dengan penonton yang lainnya Oke kita lanjut Pada halaman checkpoint disini kita klik saja tombol lanjutkan Maka pada halaman pilih pemeriksaan keamanan Kita akan bisa melihat opsi-opsi dari sesi Facebook tersebut Disini hanya ada dua opsi yaitu Opsi konfirmasi identitas Anda di komputer lain Dan unggah tanda pengenal berfoto Untuk bisa mengubah ataupun menambah opsi tersebut Kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama disini kita tandai Untuk konfirmasikan identitas Anda di komputer lain Disini kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Maka pada halaman ini kita bisa melihat Untuk device yang punya otorisasi terhadap akun tersebut Disini perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat bahwa Jika pada akun kalian device-nya berubah-ubah Ataupun tanggalnya berubah-ubah Maka kemungkinan besar opsi sesi Facebookmu Akan susah untuk diubah Karena perlu kalian ketahui Jika kasus akunmu seperti itu Maka sudah bisa dipastikan bahwa akunmu memang Ada yang login ke akun kalian Tanpa sepengetahuan kalian Dan tentunya orang tersebut akan menolak Setiap usaha kalian untuk memulihkan akun kalian Oke kita lanjut Untuk langkah selanjutnya Disini kita klik saja tombol lanjutkan Satu kali saja Setelah itu kita klik tulisan Konfirmasikan identitas dengan cara lain Maka kita akan diarahkan ke halaman tadi Disini kita tandai untuk unggah tanda pengenal berfoto Disini kita tandai Kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan Pada halaman ini Seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya Disini kita klik tombol lanjutkan Kemudian disini kita juga klik tombol lanjutkan Setelah itu kita checklist Untuk saya sudah melampirkan ID dari grup 1 Disini kita checklist Kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan Setelah itu kita klik tombol kembali Kemudian kita ulangi proses tersebut sebanyak 3 kali Setelah kita melakukan proses ulang sebanyak 3 kali Disini kita tutup saja tip halaman ini Dan kita keluar dari aplikasi Google Chrome Dan akhirnya proses tahap awal sudah selesai Disini kita tinggal melakukan proses tahap lanjut Namun sebelum melakukan proses tahap lanjut Kalian harus menjedah selama 3 hari ke depan Kalian jangan langsung melakukan proses tahap lanjut Karena hal tersebut akan menyebabkan Akun kalian makin parah Dan akan sulit untuk ditambah opsinya Setelah kita menjedah selama 3 hari Maka proses selanjutnya adalah Kita melakukan proses lanjutan Untuk melakukan proses lanjutan Saya akan praktekan sebagai berikut Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mengubah operator jaringan internet kita Yang tadinya kita menggunakan operator yang sama ketika belum terkena sesi Kemudian kita coba ubah ke operator lain Disini saya akan mencoba menggunakan operator dari XL Disini kalian bisa mengikuti menggunakan XL Ataupun kalian juga bisa menggunakan Indosat Ataupun operator-operator lainnya Dengan catatan kalian jangan menggunakan operator yang sama ketika proses pemulihan tahap awal Setelah kita melakukan perubahan operator jaringan internet kita Untuk langkah berikutnya adalah Login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi Pada proses tahap lanjut Kita login menggunakan aplikasi Google Chrome Sama seperti tahap awal Disini kita buka saja untuk aplikasi Google Chrome Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook Dan kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi permanen Seperti login pada sebelumnya Disini kita isikan email dan santinya Kemudian kita klik tombol masuk Pada halaman capoin disini kita langsung saja klik tombol lanjutkan Kemudian kita tandai konfirmasikan identitas Anda di komputer lain Kita tandai Kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan Kemudian pada halaman konfirmasi identitas Disini kita coba perhatikan untuk device-nya Jika terjadi perubahan untuk device Wataupun tanggalnya Maka kemungkinan besar untuk bisa merubah opsi Kita akan mengalami kesulitan Jika hal tersebut terjadi pada akun kalian Langkah yang harus kita lakukan adalah Kita harus mengubah sandi kita terlebih dahulu Sebelum melakukan proses selanjutnya Setelah kita melakukan perubahan sandi Langkah yang harus kita lakukan adalah Melakukan proses tahap awal lagi Yang artinya kita memulai dari 0 lagi Namun jika pada halaman ini untuk device maupun tanggalnya Tidak ada perubahan Maka kita langsung saja melakukan langkah berikutnya Untuk melakukan langkah berikutnya Akan saya bertekan sebagai berikut Pertama-tama disini kita klik saja tombol lanjutkan Satu kali saja Setelah itu kita klik tulisan Konfirmasikan identitas dengan cara lain Maka kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya Disini kita tinggal tandai Ungkah tanda pengenal berfoto Disini kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Pada halaman konfirmasi identitas Seperti proses sebelumnya Disini kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya Disini juga kita klik tombol lanjutkan Setelah itu disini kita checklist Untuk saya sudah melambarkan ID dari grup 1 Disini kita checklist Kemudian kita klik tombol lanjutkan lagi Setelah itu kita klik tombol kembali Dan lakukan proses ulang sebanyak 3 kali Jadi disini langkah-langkahnya persis seperti tahap awal Namun disini ada perubahan Untuk proses tahap awal dan proses tahap lanjut Untuk proses tahap lanjut Disini kita harus mengganti santi Jika terjadi perubahan Baik tanggal maupun device yang punya otorisasi terhadap akun ini Setelah kita melakukan proses tahap lanjut Langkah yang harus kita lakukan adalah Melakukan proses ulang tahap lanjut Jika memang opsinya belum ada opsi tambahan Namun yang perlu kalian ketahui Kalian juga harus mengganti operator jaringan internet kalian lagi Jika memang opsi pada sesi facebook kalian Belum ada perubahan ataupun belum ada tambahan opsi Sedangkan pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini Saya menggunakan 3 kartu Untuk melakukan proses penambahan atau perubahan opsi pada sesi facebook tersebut Disini saya menggunakan pertama telkomsel kemudian XL Kemudian saya lanjutkan menggunakan operator indosat Namun pada proses ulang tahap lanjut Saya tidak langsung bisa mengubah opsinya Saya sampai melakukan proses pemutaran ulang Dalam arti saya melakukan proses ulang Mulai dari telkomsel, XL, indosat Kemudian saya kembali lagi ke telkomsel, XL, indosat Kemudian saya kembali lagi ke telkomsel, XL, indosat Dan seterusnya Dan akhirnya setelah melakukan proses selanjut beberapa kali Saya sudah mendapatkan tambahan opsi pada akun ini Perlu kalian ketahui bahwa saya mempertekan trik ini ke 10 akun Dan ternyata ada 7 akun yang berhasil ditambahkan opsinya Nanti di akhir video saya akan coba untuk menampilkan Oke kita lanjut untuk ke akun yang saya gunakan sebagai tutorial Pada hari Selasa 6 April jam 9 lewat 41 menit Opsi dari akun Facebook tersebut sudah berhasil ditambahkan Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian untuk akun tersebut Saya buka aplikasi Google Chrome Kemudian saya kunjungi halaman login Facebook Dan saya akan login ke akun tersebut Maka di sini kalian bisa melihat sudah ada dapatkan kode yang dikirim ke email anda Dan login ke akun Google anda Namun perlu kalian ketahui bahwa setiap akun beda-beda Dari 10 akun yang saya perhatikan Ternyata cuma ada 7 akun yang berhasil ditambahkan ataupun diubah opsinya Yang pertama cuma muncul dapatkan kode yang dikirim ke email anda Dan login dengan akun Google anda Kemudian ada juga yang opsinya muncul dapatkan kode yang dikirim ke ponsel anda Kemudian ada juga yang muncul opsi tebak komentar terbaru dan tebak foto teman Oke kita lanjut Karena saya sudah sering membuat tutorial cara pemulihan Maka pada akun ini saya tidak akan merekam atau tidak akan memulihkan akun tersebut Namun saya akan serahkan saja kepada si pemilik akun tersebut untuk dipulihkan sendiri Sebelumnya saya sudah chat kepada si pemilik akun tersebut Disini saya akan coba untuk melihatnya kembali Pada chat sebelumnya saya beritahu pada si pemilik bahwa akunnya sudah bisa dipulihkan Disini juga saya berikan untuk nomor WA kepada si pemilik akun tersebut Namun setelah saya tunggu ternyata si pemilik akun tersebut Belum merespon dari chat yang saya kirimkan kepada si pemilik akun Maka disini saya putuskan saja untuk menyerahkan kepada si pemilik akun untuk dipulihkan sendiri Kemudian di waktu yang sama juga saya akan perlihatkan kepada kalian bahwa Ada akun lain yang menggunakan trik ini dan berhasil ditambahkan opsinya Disini saya akan coba untuk mengeceknya kembali Saya buka aplikasi Google Chrome dan login ke akun tersebut Disini terdapat opsi konfirmasikan identitas anda di telepon atau komputer lain Kemudian ada opsi dapatkan kode yang dikirim ke email anda dan login dengan akun Google anda Sedangkan untuk pemilik akun tersebut sudah saya chat agar akunnya dipulihkan sendiri Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun Kemudian saya akan perlihatkan juga akun yang lain Disini saya masih menggunakan trik dari tutorial ini Jadi pas saya menerapkan trik ini pada 10 akun ternyata 7 akun berhasil ditambahkan opsinya dalam hari yang sama Disini saya coba untuk mengeceknya kembali Saya login ke akun tersebut Disini dapat kalian lihat ada opsi konfirmasikan identitas anda di telepon atau komputer lain Dapatkan kode yang dikirim ke email anda Login dengan akun Google anda Dan identifikasi foto teman Namun seperti akun yang lainnya Disini saya langsung serahkan kepada si pemilik untuk dipulihkan sendiri Disini saya akan perlihatkan chat antara saya dengan si pemilik akun tersebut Dalam chat tersebut kalian bisa melihatnya bahwa saya mengirimkan pemberitahuan Bahwa saya sudah menyuruh untuk memulihkan akunnya sendiri Oke sekian tutorial diri saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!